Indonesia waktu ini diviralkan dengan es kepal milo dan juga donat indominya. Namun berbeda di Vietnam, mereka memiliki roti yang ukurannya jumbo dan juga banyak yang mengira futi tersebut palsu. Tetapi roti tersebut memang ada. Nah, kita bakal tunjukkan kepada kalian seberapa besar roti tersebut. Selain membahas roti terbesar, kita juga bakal membahas dua berita yang menarik. Pertama, seorang rapper kaya yang sering pamer di media sosial dibunuh oleh perampok. Yang kedua, warga Madura terbangkan balon bertuliskan Corona. Dan yang ketiga, kita bakal membahas roti terbesar dari Vietnam. Dan ingat untuk subscribe, like dan juga share video ini untuk mendapatkan informasi dan juga pengetahuan terupdate lainnya. Tak hanya Po dan Banmi, warga Vietnam juga memiliki kuliner lainnya yang bikin siapa saja tercengang. Ya, sebuah roti dengan ukurannya sangat besar sekali. Mengutip dari ODT Central, roti yang diklaim seukuran anak kecil itu dijual oleh pedagang yang berada di Provinsi An Giang. Tepatnya di sekitar kawasan Mekong Delta. Roti ini ternyata sudah lama hit di daerah setempat dan baru menjadi viral setelah diberitakan oleh sebuah media hiburan. Ketika foto-foto yang memperlihatkan roti raksasa itu berada di media sosial, banyak warga net yang mengira bahwa roti tersebut hanyalah sebuah editan atau foto ilusi saja. Tapi ternyata tidak. Keberadaan roti raksasa itu benar-benar ada di dunia nyata, tepatnya di An Giang. Roti raksasa itu memiliki ukuran rata-rata yang mencapai 1 meter dan berat sekitar 3 kilogram. Roti tersebut biasanya dijual di pedagang kaki lima atau dijajak secara keliling menggunakan sepeda motor. Satu buah roti dihargai sekitar 50 ribu Vietnam Dong atau sekitar 32 ribu. Untuk rasanya, roti ini diklaim enak dan mengunggah selera karena tampilannya seperti roti-roti pada umumnya yang berwarna kecoklatan. Roti ini dilapisi dengan mentega dan ditaburi dengan biji wijen. Salah satu pedagang roti raksasa bernama Pump Tea Batch mengatakan bahwa roti raksasa ini awalnya dibuat untuk bercandaan dan dibikin ketika ada waktu luang saja. Namun makin ke sini, orang-orang menyukai dan sering membelinya. Bahkan roti raksasa ini menjadi daya tarik baru bagi daerah setempat. Selanjutnya, warga Madura terbangkan balon bertuliskan Corona. Pada malam-malam hari besar, seperti hari raya atau tahun baru, sudah lasim terlihat warga menggelar pesta kemang api. Kemang api dinyalakan sebagai bentuk perayaan dan sukacita yang disertai dengan segenap harapan. Namun apa yang dilakukan warga dalam dua video ini, lain dari biasanya. Mereka menerbangkan balon api bertuliskan Corona ke udara. Diduga lokasinya di Madura, namun tidak diketahui persis di mana. Dalam dua video yang diunggah akun Instagram Zona Madura, tertulis keterangan bahwa penerbangan balon api tersebut merupakan simbol untuk meraih kemenangan terhadap wabah Corona yang saat ini melanda. Katanya sih malam kemenangan. Kemenangan dalam hal spiritual, sosial, jasmani, dan rohani. Sementara kita belum menang melawan musuh yang terbesar saat ini. Semoga semua serangan virus ini cepat berakhir dan akhirnya kita menang juga. Tetap semangat. Pelepasan balon api raksasa bertulisan Corona melambangkan, Pergilah Corona, jangan balik lagi. Ini menjadi simbol semangat kita. Kebangkitan kita melawan pandemi. Indonesia satu melawan Corona. Demikian keterangan yang ditulis. Pelepasan balon udara dengan tulisan Corona itu pun disaksikan oleh warga sambil menyalakan obor. Mereka berteriak Corona, Corona. Saat balon itu terbang ke langit. Baik para pemirsa, sekian untuk informasi kali ini. Semoga informasi terupdate ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate selanjutnya. So, see you.